Intro Kembali di kompas siang dengan segmen Nusantara ataupun juga dari luar negeri New York memiliki daftar pemilih terbesar kedua di Amerika Serikat dengan 11.000 pemilih Untuk memudahkan warga menggunakan hak pilihnya lokasi tempat pemungutan suara dipindah dari kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia ke ruangan serbaguna di wilayah Queens Selegapnya raporan jurnalis VOE, Randy Wicaksana Saya tidak sedang jalan-jalan pemirsa melainkan tengah berada di TPS Queens, New York karena hari ini 10 Februari 2024 menjadi hari WNI di New York untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon presiden, calon wakil presiden juga calon legislatif Di belakang saya ini adalah view yang sangat instagramable ya ini adalah kota Manhattan yang langsung menyambut para pemilih setelah mereka selesai mencoblos di ruangan yang ada di belakang saya ini Lantas, bagaimana pengalaman para WNI yang mencoblos di hari ini? Saksikan berikut ini Pertama kali di luar lagi nyoblos Gimana rasanya? Rasanya lumayan deg-degan sih kayak, ini bener gak ya caranya nyoblosnya kayak gini gitu karena kan kalau selama di Indonesia kita bener-bener tiap hari tuh dikasih tahu oh caranya gini gitu kan selalu diingetin kayak gimana nah kalau di sini kan karena kita gak terlalu banyak terpapar sama media Indonesia jadi tadi lumayan deg-degan sih kayak, ini bener gak ya nyoblosnya udah bener apa? Iya, jadi ini pengalaman pertama nyoblos di luar negeri sebagai penyancang disabilitas mungkin bisa nyediain kursi sih di, apa namanya, di TPS-nya gitu biar bisa, apa namanya, biar nyoblosnya tuh bisa berduduk gitu biar bisa lebih relax gitu Nah, di belakang saya ini adalah kotak suara-kotak suara yang ada di tempat pencoblosan di Queens, New York ada 5 TPS total yang melayani sekitar 2.500 DPT warga negara Indonesia yang terdaftar untuk mencoblos di New York masih belum diketahui apakah jumlah yang datang mencapai 100% atau cenderung rendah karena berdasarkan data pemilihan di tahun 2019 hanya sekitar 41% orang-orang yang datang dari DPT yang tersedia di New York ini pemirsa memiliki DPT terbesar kedua di Amerika Serikat setelah wilayah Los Angeles jumlah total DPT yang ada di Amerika mencapai 40.000 lebih dan yang terbesar kedua ada di New York di sini ada 2.500 dan di New York secara keseluruhan termasuk 12 negara bagian lainnya total mencapai 11.000 lebih setelah melakukan pencoblosan nantinya suara akan di-keep terlebih dahulu sampai dengan nanti direkapitulasi secara serentak bersama dengan di Indonesia pada tanggal 4 Pelas Februari mendatang dari Queens, New York City, Renly Wichaksana, VOA